Pemirsa seorang kakek nyaris tewas setelah lehernya dililit ular piton sepanjang 4 meter di Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Ya, upaya warga melepaskan lilitan ular dari leher sang kakek berjalan dramatis. Warga di desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo heboh dengan kejadian yang menipas seorang kakek bernama Iko Kamsuah. Lehernya dililit seekor ular piton. Warga pun berupaya melepaskan lilitan ular dari leher korban. Namun ular piton sepanjang 4 meter dan berukuran cukup besar itu terus melilit leher korban, hingga membuatnya susah bernafas dan lemas. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya warga berhasil melepaskan lilitan ular dari leher sang kakek. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan warga meski menyisakan trauma baginya. Setelah dia merasa sudah agak sesak nafas, dia teriak lagi untuk memanggil penduduk yang di sekitar situ untuk minta bantuan bagaimana dia membuka lilitan tersebut. Kemunculan ular piton membuat warga resah karena ada saja hewan ternak ayam milik warga yang hilang di mangsa ular piton. Di wilayah ini kerap muncul ular jenis piton dengan memangsa ternak warga. Diharapkan warga selalu waspada terhadap hewan berbahaya. Demikian laporan Kadik Sugiyarta dari Gorontalo. Terima kasih.